Halo selanjutnya kembali channel, gue aja di video kali ini kita bakal coba untuk memainkan game Mugen Academy lagi ya cuy ya Kita disini bakal coba untuk tanding-tandingin ya semua karakter yang ada di game ini Ntar mungkin gue kalo misalkan ada waktu, gue mungkin bakal download yang versi lebih banyaknya lagi Karena disini kalo game ini, yang versi Academy ini ya, ini tuh slotnya cuma 184 karakter doang sih Ingat gue, jadi bisa dibilang gak terlalu banyak lah ya Dan juga kalo misalkan kalian pengen cobain game ini di Android, itu bisa guys Tapi kalian harus menggunakan Exagear ya Kalo misalkan kalian main di PC, ya itu kalian tinggal dicoba saja langsung ya Jadi gak memerlukan aplikasi-aplikasi tambahan cuy Dan juga kata si Awan ya, dia viewers gue guys ada di Discord Katanya untuk karakter disini itu sudah dibikin balance semua Oke bagus sih kalo dibikin balance semua ya Jadi gak ada karakter overpower guys Gue seorang juga benci guys, karakter overpower tuh Kadang suka bikin mata ini anjing sakit cok, liat efek-efeknya guys Oke kita disini bakal liat ya Pertarungan Toji melawan Broly ya boss ya Gila guys, kemarin sih viewsnya lumayan ya Berapa? 8 ribu atau 7 ribu gitu ya Dan mungkin karena penonton-penonton lama Mugen pada belum muncul lagi ya Jadi itu kemarin yang request bisa dibilang agak sedikit guys Karena mungkin mereka gak tau ya, kalo dulu yang request tuh sampe 200an aja 200 komentar guys Karena dulu kita sering main anime Mugen ya Kita bakal disini, apakah memang Toji bisa ngehajar Broly kah? Wah kayaknya gak kuat guys Kayaknya hawa-hawanya Toji gak kuat nih ya disini bro Wah gila Kalah kah? Kalah guys, gila Toji dipecundangin coy disini Toji dipecundangin guys Kayaknya masih ada ini deh Walaupun dibikin balance, kayaknya masih ada Kayak ini deh Masih kerasa unbalance-nya ya Mungkin gak tau deh Mungkin karena ini kali ya Karena ini kah si Toji Eh si Broly karakter emang kuat kah? Jadi keliat-keliatannya kayak broken banget ya Terus yang selanjutnya gue pengen cobain lagi Gue pengen cobain karakter dari Naruto ya sekarang ya Dari Naruto kemarin kita Sasuke kayaknya belum nyobain bro Oke Sasuke ya Sasuke kita belum nyobain guys Kemudian musuhnya gue pengen lawan Coba Gilgamesh kali ya Kalo Gilgamesh di anime Mugen sebelumnya Dia overpower guys Nah katanya disini kan dibikin balance Coba kita tes ya Apakah bener guys? Udah gak ini Gak broken karakternya Oke Masih bisa diserang sih Cuman Darahnya tebel banget Oke oke Ini Gilgameshnya gak ini sih Gak broken sih guys Goka Kiyono Jutsu Bentar lah guys ya Kita bakal download yang versi lebih banyak lagi Ha ha Pokoknya kalo kalian pengen nyobain gamenya Itu kalian mampir aja ke Youtube yang gue sediain di deskripsi ya Nanti gue kasih kredit disana Kalian mampir ya Oke hujan Seperti bakal kulain Kirin guys Ini gue udah hafal banget ya Dari era-era tahun kemarin guys Kalo hujan Tandanya Kirin bakal turun ya Wah anjir gak kena guys Blow on teman-teman Kirinnya gak masuk teman-teman Kirinnya gak masuk bro tadi Ke Gilgameshnya Wah jangan bilang kalah guys Kayaknya disini gue bakal setting ini dulu deh Setting rondanya satu ronde aja ya Masalah kalo misalkan tiga ronde Kelaman guys Soalnya disini karakternya ini balance Jadi gak cepet nanti ya Oke syaringan Nice Wah gila guys Gilgamesh kalah anjir Di game ini bener-bener jadi balance ya Bentar guys Gue bakal coba setting dulu ya Oke disini gue udah bikin Menjadi satu ronde aja ya Yang selanjutnya kita bakal coba 2 vs 2 guys Gue pengen nyobain Nah ini kali ya Artoria Pendragon Sama ini kali ya Yuji Yujeo Ini dari ini kan Sword Art Online kan Oke kita langsung gas kan saja Musuhnya gue pengen coba lawan Hisoka Gon Coba Light ya Light ya Kemarin ada komen guys Light Menyuruh Light ya Satu lagi siapa guys Seenak kayak Ini dari Tatsumaki beledah Dari One Punch Man ya Karena ini anime overcross Kita harus nyobain semuanya Oke 2 vs 2 Tapi disini sistem kostumnya Agak ganggu sih guys Kostumnya jadi berubah-berubah Gak seru ya Gue bakal megang tim kiri dah Megang tim R ini ya Artoria Pendragon Oke nah ini seru nih baru nih Balance ya Gak ada yang kuat-kuat banget guys Tatsumaki Di belakang guys Oke nice Buset anji sakit banget guys Tatsumaki sakit banget bro Tatsumaki sakit banget guys Wah anjih Tapi tetep menang tim kiri sih Harusnya ya Tapi batu-batu Tatsumaki tuh Ngeselin juga ternyata ya Ayo slow guys Ada ini Ada si cewek ini ya Wah mati kah Anjih mati itu guys Kayaknya itu Partnernya si Artoria mati guys Buset sakit banget co Itu si Tatsumaki guys Wah terkambek anjih Lah kocak terkambek guys Padahal tadi udah menang teman Udah menang ya Malah terkambek anjih Lah Kok rondanya masih ini sih Masih awal-awal bentar ya Oke kita lanjut lagi ya Gue tadi padahal udah setting loh Menjadi satu ronde doang guys Cuman malah gak aku ubah ya Oke yang selanjutnya Gue pengen coba dari One Piece kali ya Eh sekarang lagi ini guys Lagi trennya Krokodil Sama si Siapa namanya tuh Doflamingo ya Tapi Doflamingo gak ada guys Disini anjir Yaudah Enel boleh lah Enel ya Enel kemudian musuhnya Gue pengen ada si Sukuna Sama si Gon Coba guys Kita lihat nih ya Pasir sama petir Digabungin jadi apa guys Wih mapnya pas banget Lagi di pasir ini bro Mapnya pas banget ini guys Pas banget ya Oke Wah kayaknya masih Masih dua ronde dah Gimana guys Cara bikin satu ronde guys Apakah harus Gue setting dari ininya kah Dari notepadnya kah Setting-setting dari notepad Bisa guys Cuman gue agak males Cuy Sukuna bisa apa guys Disini guys Wah anjir Si Enel Serangannya jauh ya Gabimaru Wah anjir Ngamuk itu siapa itu Sukuna yang ngamuk ya Wah gila Disorangin sama orang Arab guys Di belakang tuh ya Lagi gak dukung Krokodil kayaknya cuy Sama-sama dari negara pasir Suara Eh itu timnya Sukuna Terlalu OP guys Wah mati kah Oke teori Comeback ya guys Enel sama si Krokodil Wah gila guys Teori comeback ya guys Wah ini kalau ke comeback Parah sih Wah anjir ke comeback guys Bener guys Anjir Sukuna guys Wah menang siapa cuy Wah menang Sukuna guys Skill AP-nya Sukuna Terlalu broken tuh temen Dia area cuy Si Gon udah mati tuh padahal guys Supaya Sukuna juga sekarat guys Anjir Anjir Oke kita lanjut lagi ya Sukuna Hoki juga dia cuy Terus yang selanjutnya Gue pengen cobain Siapalah gede dari Naruto lagi kali ya Ah Naruto-nya formnya Gak ada yang lain sih guys Kakashi boleh lah Gue bakal coba temenin sama si Kyoraku ya Kyoraku guys Musuhnya kita lawan Erza Dan juga Natsu ya Natsu kemarin belum sempet main guys Gak kebagian doi Oke kita lihat guys Menang siapa ini ya Gue megang tim kiri lah Megang tim Kakashi gue guys Oke Ayo Kyoraku Ih Kakashi ngapain anjir Di belakang guys Gak jelas cuk Temennya dikroyok guys Nice Rai kiri ya kan Kakashi bagian ngebokongin guys Lah jah sakit banget cuk Pukulan Natsu sakit banget guys Anjir Erza Erza berubah cuk Masih aja guys Itu tadi si Kyoraku ultimate kan Cuman keburu kehajar Wah kebantai bro Buset kebantai guys Ternyata Anjir gak kuat guys Wah Wah Ada suaranya Ada suaranya itu lagi ngeselin banget ya Kalah guys Eh dari Opem selanjutnya yuk Dari kita pake Garou Terus dari Jojo kali ya Train Hermit Neuro Dari Eh dari ini kita juga belum nih Dari Sensei ya guys Kita pake Hyoga kali ya Hyoga Musuhnya Siapa lagi guys Dari Jojo ya Ah Diego Brando boleh dah Wuri Sama Chiel Abigail Hasan Siapa guys Siki Chiel ada Chiel Chiel ya Disini gak ada Chit Kageno sih Jagoan gue tuh guys Padahal Chit Kageno ya Gue sekarang lagi di season 2 Episode 3 guys Anime bagus banget co Asli Eminence in Shadow Ayo Diego Brando Lu kan kuat ya Disini harusnya ya Masa iya kalah guys Diego Brando Di sandwich co Chielnya harus minggir gak sih guys Jangan di tengah-tengah gitu Eh Diego nya kenapa tuh Oke next aman Dia bisa nge-spawn Dinosaurus ya Aduh Diego nya ngapain guys Nice Nice Pukul terus guys Dinosaurus nya nge-spawn gue ya Oke nice Chiel Ngapain Aduh gagal guys skillnya guys Wah Anjir Itu di belakang si Hyoga ya Dia skillnya S ya Nge-spawn S cuy Dari tadi dia Wah sama-sama imbang sih Tapi Chiel pengen mati guys Aduh ultimate Gak kena lagi dong Hyoga sama Chiel Sekarat si Astaga Diego guys Di belakang malah kena beku Blow on anjir Oke ayo Diego Dia nge-spawn Ah jadi Dinosaurus dia guys Wah mati udah Chielnya guys Satu lawan dua bro Hyoga juga sekarat sih Ah tapi satu lawan dua mah udah susah guys Apalagi ini gamenya balance ya kan Satu lawan dua mah gak mungkin menang cuy Malah dikasih paham anjir Chiel Si Diego nya Ini guys Di belakang terus Dari tadi ya Oke yang selanjutnya Dari Dragon Ball yuk Gue pengen nyobain Black Goku Kemudian Tokyo Goal Tokyo Goal kemarin udah sempet nyoba gak ya Kaneki ya Gue sempet udah lupa Eh My Hero Academia guys Lah My Hero Academia Cuman ada si Bakugo doang anjir Deku nya mana co Deku nya gak ada guys Satu lagi nih leh Kirishima Ayato ya Dari Tokyo Goal juga ini kan Gue bakal dukung tim Bakugo deh Kali ini deh Kayaknya Black Goku nya seram juga nih Lah Black Goku nya kulitnya beneran Beneran hitam anjir Harus akan putih guys Kirishima Ayato Wah Kaneki guys Di belakang Areanya ngeri juga tuh si Kaneki guys Apakah bakal kalah kah disini Wah anjir menantin kiri sih bro Kayaknya Spam-spamnya enak banget ya Anjir Bakugo gak ngapain-ngapain guys Bakugo numpang tidur anjir Kayaknya disini yang gendong si Kaneki Kaneki gendongnya lumayan tuh guys Jarak jauhnya Kerasa banget ya Wah mati udah Mati cuy langsung Buset ini Duet Bakugo sama si itu jelek banget guys Last yuk last yuk last yuk last yuk Gue pengen lawan Siapa nih Yagyu Terus dari ini Yasa coba yuk Ini Yasa Kemudian terakhir Gue pengen cobain Ichigo Dan terakhir Naruto bocil Coba ya Last nih guys Last ya Kita liat Gue bakal megang tim Tim kanan deh Karena ada Naruto guys Gue pengen Pegang tim kanan ya Fight Jangan sampe kalian Naruto bocil Sayang disini Gak ada Naruto Baryon guys Kayaknya emang ini deh Gue harus masukin manual Kalau misalnya pengen ya Atau nanti kita download ini aja Donut Mugen yang lebih banyak aja nanti Oke apakah dia bakal kalah guys Kayaknya sih menang tim kanan ya Ichigo nya keras guys Naruto dipukul Inco Di tengah Lah Ichigo nya ngapain anjir Di belakang doang guys Gak bantuin Wah Ichigo nya lompat-lompat doang bro Dia gak bantuin guys Oke Naruto rasanya enggak Nice kena guys Kena si Inuyasa ya Disiksa aja Di Inuyasa co Sama si Ichigo guys Wah mati langsung Sisa si siapa tuh Yagyu ya Yagyu Kyuubi Ichigo teori comeback guys Ternyata Ichigo teori comeback guys Ternyata ya Dan oke teman Jadi mungkin video ini Sampai sini dulu aja Kalau kalian suka sama video guys Silahkan like Kalau gak suka silahkan dislike Sampai jumpa di video selanjutnya Dadah Jajah selamat menikmati